Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan Raihani Channel untuk kegiatan pagi ini kita melakukan review hasil pecah koloni jadi hasil pecah koloni si Trikuna Piroi yang kita pernah lakukan bareng-bareng pembantian videonya waktu itu tanggal 29 Januari 2023 nah disini kami akan beri informasi kondisi atau waktu yang tidak baik untuk melakukan pecah koloni yang kita kerjakan disini adalah koloni yang paling boleh dibilang paling mudah untuk melakukan pecah koloni setelah si lepicep jadi untuk yang Tetragunola Piroi ini waktu pecah koloni adalah 29 Januari 2023 dan itu kondisi disini di tempat kami disini ini hujan terus-menerus kira-kira ini baru mulai ada terang sekitar lima hari belum ada sekitar tiga hari di empat hari itu mulai ada matahari panas dengan sempurna nah untuk itu kita langsung saja melihat seperti apa risiko kalau kita melakukan pecah koloni untuk di waktu-waktu yang tidak sesuai yaitu di waktu penghujan jadi ini penampakan yang disini adalah koloni pecahan atau anakan yang kita ambil dari topengnya terus nanti kita akan lihat koloni indukannya dalam pengertian koloni indukan itu bukan disana ada ratu bukan tetapi indukan dalam pengertian asal-muasal dari koloni ini diambil yaitu dari lok yang dari Sopeng baik kita langsung lihat saja biar tidak terlalu lama langsung seperti apa progres kita lihat ya progresnya untuk si anakan jadi untuk anakan ini penampakannya teman-teman boleh dibilang untuk anakannya ini sukses teman-teman ya untuk anakannya sukses kalau teman-teman lihat jadi cara melihatnya waktu awal-awal kan corongnya hanya lubangnya kalau silahkan di review videonya itu lubangnya hanya sebesar ukuran lebah-lebah itu sendiri sekitar satu diameter lidi yang besar nah sekarang sudah menjadi corongnya itu sudah lubangnya besar jadi sudah mendekati sempurna kalau nanti ini sudah dikriteriakan koloni sudah kuat kita sebenarnya bisa cek untuk koloni di dalamnya tetapi sementara waktu biarkan saja dulu nanti khawatirnya dia karena baru mulai ada kegiatan yang lumayan bagus cuacanya jadi tidak kita lakukan kalau teman-teman bisa melihat dari kesibukan si koloni itu sendiri ya kalau kita lihat sudah cukup mapan jadi ini pecah koloni yang boleh dibilang cukup mapan dari pecah koloni sistem log kalau teman-teman selama ini mungkin pecah koloni dari stop kami melakukan pecah koloni dari sistem log dan kondisinya perlu teman-teman lihat disitu tanggal 29 Januari 2023 itu saat melakukan pecah koloni ini penampakan dari si hasil splittingnya dari pecah koloninya terus selanjutnya kita akan evaluasi untuk si indukannya yang tentunya kami maksud indukan disini adalah yang lognya meskipun kita tahu kemungkinan besar log itu tidak ada ratunya karena dalam satu koloni itu hanya satu ratu oke ini untuk indukannya ya teman-teman ada di sebelah depan jaraknya tidak jauh kita lihat disini ya penampakannya disini perlu teman-teman ketahui bahwa disini ini tidak ada ratu jadi tidak ada ratu alhamdulillah meskipun kondisinya adalah musim penghujan yang luar biasa ini ya berat atau lebat terus-terusan tiap hari tapi si indukan yang tanpa ratu ini masih bertahan nah ini kondisi-kondisi ini sudah mulai rekapri artinya kemungkinan besar di dalam sana itu sudah ada rekonstruksi telur koloni biasa yang menjadi telur talon ratu dan mungkin saja dia sudah terjadi ratu muda ini penampakannya nanti kita akan lihat terus ya teman-teman jadi ini sebenarnya untuk pecah koloni ini memang kami sengaja untuk memberi contoh teman-teman bahwa pecah koloni di musim hujan itu kondisi yang sangat tidak disarankan apalagi bagi teman-teman pemula jangan jangan nyoba dulu untuk melakukan pecah koloni jadi saya yukiannya kalau mau pecah koloni yang harus dipenuhi adalah adanya si cuaca cuacanya musim kemarau kalau bisa terus kedua adalah adanya si pegetasi yang mencukupi terutama kalau bagi teman-teman yang ini ya penghobi di kota itu yang harus dilakukan tadi dua syarat tadi ya tentunya tiga tiga syarat yaitu koloninya harus kuat nah untuk metode atau tutorialnya silahkan bisa ngikutin dbd-dbd yang sudah pernah kami buat nah saya kira ini saja teman-teman untuk ini ya untuk evaluasinya nah untuk yang melakukan pecah koloni bagi pemula sekali lagi kami sarankan untuk melakukan tiga syarat tadi yang supaya terpenuhi harapannya nanti tidak frustasi karena kalau pemula kita melakukan pecah koloni lalu gagal itu akan membuat kita down ya itu saja teman-teman untuk berbagi informasi kegiatan kami untuk pagi ini saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih